Intro Dalam rangka program TEMMD ke-111 Kodium 0718 Patik Dengan penyeluhan wawasan kebangsaan dan outpun bela negara Pada edukasi kepada masyarakat untuk dapat memahami dasar negara Pancasila Di kantor desa Mojo Luhur, Kecamatan Capan, Kebupaten Patik Intro Salah satu sasaran fisik program TEMMD ke-111 Kodium 0718 Patik Adalah penyeluhan wawasan kebangsaan dan outpun bela negara Yang diselenggarakan oleh Kodium 0718 Patik Di kantor desa Mojo Luhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Patik Dalam kegiatan tersebut Kapten Infanteri Srianto, Perwira Koordinator Kegiatan Kodium 0718 Patik Mengatakan Tujuan kegiatan penyeluhan wawasan kebangsaan dan outpun Untuk memberi edukasi kepada masyarakat Untuk dapat memahami dasar negara Pancasila Sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut Dibatasi hanya sejumlah 25 orang Untuk meminimalisir kerumunan Mengingat pelaksanaan kegiatan masih dalam masa pandemi Saya sebagai koordinator kegiatan non-fisik TMMD reguler 111 Yang mana kegiatan fisiknya dipusatkan di desa Taman Sari Namun dalam kegiatan non-fisiknya Dilaksanakan di desa-desa sekitar tersebut Dengan tujuan bahwa Dari istansi terkait Memberikan pencerahan atau edukasi Kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang masing-masing Seperti saya tadi Memberikan materi yaitu wawasan kebangsaan Dengan harapan Bahwa warga negara Indonesia Khususnya di desa Mojoluhur Agar memahami dasar negara kita Yaitu Pancasila Serta dasar undang-undang 1945 Sebagai landasan hidup Dan berbangsa dan bernegara Untuk peserta kurang lebih ada 25 Karena ini adalah musim pandemi Jadi kami sekoordinasi dengan pemerintahan desa Hanya menyiapkan 25 dari peserta Berlangsungnya kegiatan tersebut Disampaikan oleh Kapten Infanteris Rianto Kegiatan dilaksanakan dengan Himbawan ketat protokol kesehatan Dengan pengecekan suhu tubuh Cuci tangan sebelum masuk Penertiban pemakaian masker Dan menjaga jarak Dari Taman Sari, Jaken Tim Liputan Banyumas TV Melaporkan Jangan lupa untuk mencari Terima kasih.